Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat datang di proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi COVID-19 Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kami dari PT. Waskita Karya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai standar operasional prosedur untuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan pelambing pada rumah sakit ini. Sistem pada rumah sakit ini terbilang tipikal, baik di gedung observasi A, gedung observasi B, asrama, dan isolasi. Namun, untuk pengambilan sampel, kita akan meninjau langsung di gedung isolasi, karena sistem pada gedung isolasi ini terbilang lebih rumit, lebih banyak, dan sudah mewakili dari sistem-sistem dari gedung yang lain. Oke, langsung saja kita ke gedung isolasi. Oke, selamat datang di gedung isolasi. Sekarang saya ada di depan ruang isolasi 1. Kami sekarang akan mencoba untuk menjelaskan mengenai sistem tata udara yang ada di ruang isolasi ini. Berdasarkan dari standarisasi yang dikeluarkan oleh ASRE dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, disepakati standar negatif pressure yang harus ada di dalam ruang isolasi ini adalah sebesar minus 2,5 pascal. Tetapi, yang kita terapkan di dalam ruang isolasi ini, kita buat atau kita setting jauh lebih kecil, yaitu sekitar minus 15 pascal hingga minus 30 pascal. Kenapa ini kita lakukan? Agar ketika terjadi kehilangan tekanan, tekanan tersebut tidak hilang secara besar atau kalau pun hilang, nilainya tidak lebih besar dari minus 2,5 pascal. Oke, langsung saja kita masuk, kita lihat komponen tata udara yang ada di dalam. Sebelum memasuki ruang isolasi, terlebih dahulu kita akan berada di ruang anterum, posisinya tepat di mana saya berdiri sekarang. Kita di ruangan anterum ini menggunakan sistem airlock system, di mana akan ada dua pintu yang terhubung secara magnetik dengan menggunakan akses kontrol. Jadi, ruangan ini bertujuan untuk memisahkan antara ruang isolasi dan koridor. Sehingga pada saat dilakukan bukaan pintu, posisi pintu yang berada pada sisi yang lain harus dalam keadaan tertutup. Ini kita lakukan agar kehilangan tekanan negatif pressure pada ruangan isolasi tidak terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, kita mengharapkan kehilangan tekanan negatif pressure tidak terjadi secara besar untuk melindungi atau mengamankan kondisi steril yang ada di koridor. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ruang isolasi dan melihat komponen apa saja yang ada di dalam. Pintu kita tutup, dalam keadaan tertutup, akses baru kita bisa buka. Oke, sekarang kita sudah berada di ruang isolasi. Di ruangan inilah yang nantinya kita harapkan, tekanan minus 30, negative pressure itu kita dapatkan. Terus, bagaimana pengkondisian itu bisa kita dapatkan? Di sini kita mencoba untuk mengatur exhaust fan. Jadi, exhaust fan itu kita atur kecepatannya sehingga tekanan negatif yang ada di ruangan ini bisa tercapai sesuai dengan standar yang kita inginkan, yaitu minus 15 hingga minus 30 pascal. Tepat di dekat kepala pasien, di sisi bawah terdapat dua buah grill. Grill ini berfungsi untuk menyapu ruangan atau mengeluarkan udara yang terkontaminasi oleh virus dan bakteri, sehingga udara di sekitar ruangan isolasi ini diharapkan untuk selalu kesterilannya. Sistem kerjanya sangat sederhana, exhaust fan akan menyapu bersih udara hingga masuk ke dalam grill, kemudian udara kita distribusikan melalui HEPA filter. Kita menggunakan true HEPA filter dengan efisiensi pembersihan sebesar 99 persen, kemudian udara kita distribusikan kembali melalui grill tadi setelah HEPA filter akan ketemu dengan sinar UV. Sinar UV ini berfungsi untuk membunuh atau mematikan virus maupun bakteri yang mungkin masih ada atau tidak ikut tersarik dari HEPA filter tadi. Selain untuk mendapatkan tekanan negative pressure, di dalam ruangan ini juga kita mengharapkan ada standarisasi yang lain yaitu air change hour atau banyak sirkulasi udara per jamnya yaitu sebesar 12 ACH. Kondisi itu kita manfaatkan dengan mensuplai udara melalui 4 buah fan sehingga sirkulasi udara di dalam ruangan ini tetap terjaga baik secara volume maupun kenyamanannya bagi fasien yang terinfeksi. Untuk memonitoring negative pressure atau tekanan negatif yang berada di ruang isolasi, dapat kita lihat melalui parameter yang ada di pressure gate ini. Tepat di depan pintu, di sebelah kanannya, kita melihat ada 2 buah pressure gate. Yang pertama adalah pressure gate untuk negative pressure dan yang kedua adalah pressure gate untuk HEPA filter. Kita beralih yang ke pertama dulu. Yang pertama ini berfungsi untuk memperlihatkan parameter tekanan negative pressure yang ada di ruang isolasi. Dia berada pada range minus 60 hingga positif 60 pascal. Sedangkan arah penunjukan jarum ini dengan ujung berwarna orange memperlihatkan bahwa tekanan yang ada di dalam telah mencapai standar yang kita inginkan yaitu berada pada kisaran minus 15 hingga minus 30 pascal. Untuk kerja pressure gate ini sendiri, pressure gate ini terhubung dengan 2 buah selang yang kita tempatkan tepat pada koridor. Bisa kita lihat disini, disini kita lihat ada 2 buah selang tepat berada pada sisi koridor. Ini memberikan informasi mengenai seberapa besar tekanan yang ada di koridor ini dan dibandingkan dengan tekanan yang ada di dalam. Boleh kita lihat di dalam. Dan di dalam ruang isolasi ini sama seperti di koridor. Di sudut bagian kiri kamar telah ada 2 buah selang. 2 buah selang ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pressure gate mengenai seberapa besar tekanan yang ada di ruang isolasi ini. Perbedaan tekanan yang dibaca oleh selang pada sisi koridor dan sisi dalam ruang isolasi kemudian dibandingkan dan memberikan informasi mengenai berapa tekanan negative pressure yang telah kita dapatkan di dalam ruangan. Kondisi negative pressure pada ruangan isolasi ini kita buat pada kisaran minus 15 hingga minus 30 pascal. Jauh lebih kecil dari standarisasi yang ditetapkan oleh ASRE dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang humor HEPA filter dan juga untuk menghindari jika nantinya terjadi kehilangan tekanan yang besar pada ruangan isolasi. Jadi kita mengharapkan kehilangan tekanan itu tidak lebih besar dibandingkan minus 2,5 pascal sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh ASRE dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sama halnya dengan pressure gate untuk mengukur tekanan negatif, disini juga ada pressure gate yang berfungsi untuk mengukur tekanan pada HEPA filter. Pada prinsipnya sama, untuk pengukuran tekanan pada HEPA filter ini, ini kita kerjakan dengan menghubungkan pressure gate dengan dua buah selang di sebelum dan sesudah HEPA filter. Pada kondisi baru, jarum penunjukkan HEPA filter akan berada pada range 150 hingga 250 pascal. Jika arah penunjukkan jarum lebih besar dari 350 pascal, hal ini merupakan indikasi bahwa HEPA filter yang kita pasang sudah berada dalam kondisi rusak atau kotor. Selain itu, untuk memonitoring HEPA filter bisa kita lakukan juga di pressure gate ini, negative pressure. Jika tekanannya lebih kecil dari minus 15 pascal, maka bisa diindikasikan bahwa HEPA filter dalam kondisi yang sudah kotor atau rusak. Jika terdapat parameter seperti itu, maka HEPA filter harus kita ganti. Untuk mengatur kerja pada AC, ini dapat kita lakukan dengan remote yang ada di bagian luar ruang isolasi, seperti di gambar ini. Di sini ada beberapa fungsi, yang pertama pada sisi ini, ini berfungsi untuk mengatur kecepatan fan, kecepatan putaran fan. Karena kecepatan putaran fan ini berpengaruh pada kondisi negative pressure yang ada di ruang isolasi, setting yang kita lakukan untuk ruang isolasi ini diusahakan fan berada pada level 2. Agar tekanan negative pressure yang ada di ruang isolasi tidak terganggu. Kemudian, di tombol sebelah kanannya, ini berfungsi untuk mengatur mode. Bisa kita lihat ada perubahan mode di atas. Ini mode sirkulasi, mode dingin atau mode AC, ini mode kelembapan, dan ini mode untuk fan. Kita atur saja di kondisi mode AC, dengan kecepatan fan yang sama, yaitu pada level 2. Sedangkan untuk suhu AC, terserah mau kita atur seperti apa, senyamannya pasien. Untuk mencegah terjadinya perubahan pada fan, atau level putaran fan, sebaiknya remote ini kita fungsikan dalam fungsi terkunci atau di lock. Bagaimana cara mengunci remote ini? Yaitu dengan menekan dua tombol di bawah, hingga muncul parameter lock pada display. Bisa kita lihat, jika parameter lock ini telah muncul, maka instruksi pada remote tidak. akan bekerja lagi begitu pula sebaliknya jika kita ingin kembali memfungsikan maka kita harus unlock dengan cara yang sama yaitu dengan menekan dua buah tombol yang ada di bawah hingga display lock nya hilang sesuai dengan display yang ditampilkan di remote oke sekian untuk penjelasan mengenai sistem tata udara di ruang isolasi kemudian kita akan ke ruang kontrol untuk melihat VFD atau variable frequency drive dan juga PLC yang kita gunakan untuk mengontrol putaran exhaust fan pada ruang isolasi ini ayo kita ke ruang kontrol sekarang kita tepat berada pada ruang kontrol untuk mengontrol AC tadi ruang kontrol ini berada pada sisi kanan gedung isolasi ayo kita langsung masuk kita lihat ada apa saja di dalam sekarang kita berada di dalam ruang kontrol yang kita gunakan untuk mengontrol kondisi negative pressure yang ada di dalam ruang gedung isolasi disini ada dua komponen utama untuk mengontrol putaran exhaust fan yang pertama adalah PLC PLC atau programmable logic control yang digunakan sebagai master atau otak dari pengaturan VFD yang kedua adalah VFD atau yang kita sebut juga variable frequency drive disini terdapat empat buah panel panel inverter VFD yang dimana masing-masing panel berisikan 5 VFD atau secara keseluruhan terdapat 20 VFD yang disesuaikan dengan jumlah ruang gedung isolasi yang ada pada rumah sakit ini yaitu sebanyak 20 ruangan selanjutnya kami akan mencoba menjelaskan tentang komponen apa saja yang ada di VFD ini berikut adalah display untuk VFD VFD ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan putaran exhaust fan disini kita akan mencoba untuk menjelaskan fungsi dari masing-masing tombol yang pertama adalah tombol reset yang kedua adalah tombol menu yang ketiga adalah tombol up tombol up ini berfungsi untuk mengarahkan selektor ke arah atas atau menaikkan nilai nilai-nilai yang kita atur nantinya sedangkan tombol down berfungsi sebaliknya yaitu untuk mengarahkan selektor ke bawah atau mengatur nilai-nilai menurunkan nilai-nilai yang akan kita atur selanjutnya selanjutnya tombol dengan kode lock atau rem ini lock untuk kondisi lokal artinya dikerjakan PFD ini dalam kondisi manual dan rem atau remote ini bermakna inverter ini kita fungsikan dalam kondisi otomatik selanjutnya tombol dire atau direction fungsi dari tombol ini untuk mengatur arah putaran motor pada exhaust fan selanjutnya tombol dengan warna merah untuk stop tombol dengan warna hijau ini untuk start atau memulai perintah dan di bawah ini ada potensiometer untuk mengatur input tegangan yang kita berikan pada inverter jadi input tegangan yang kita berikan pada inverter ini adalah sebesar 10V DC dimana 0V DC ini setara dengan 0RPM sedangkan 10V DC setara dengan 1410RPM atau 930CFM disini bisa kita atur frekuensinya jika kita kerjakan secara manual dia akan berubah tapi karena fungsi disini adalah rem remote jadi pengaturan potensio ini tidak bisa kita lakukan setting yang kita lakukan sekarang pada inverter adalah setting remote remote atau automatic jadi frekuensi yang tampak pada display ini kita atur secara automatic melalui programmable logic control sehingga kita teroleh tekanan pada ruangan isolasi sesuai dengan tekanan yang kita inginkan yaitu sebesar minus 15 hingga minus 30 pascal lantas bagaimana kalau misalkan kita ingin memfungsikan dia secara manual jadi kita tinggal menekan tombol lock atau rem ini sehingga terdapat perintah lock perintah lock ini memungkinkan kita untuk mengatur besaran input potensiometer berapa hertz yang kita inginkan sebelum memulai kita harus menekan tombol start disini memungkinkan untuk kita mengaturnya ke kanan untuk memperbesar dan ke kiri untuk memperkecil namun sebaiknya fungsi dari PFD ini kita kontrol secara otomatik saja tidak usah kita lakukan secara manual dengan mengembalikan fungsinya ke fungsi rem remote atau otomatik maka secara otomatis hertz yang ada disini atau frekuensi yang ditampilkan di display akan mengatur tekanan negatif pada genusolasi sesuai dengan yang kita inginkan yaitu minus 15 hingga minus 30 pascal pada saat kita mengatur remote maka fungsi potensi meter ini tidak bisa kita melakukan selanjutnya disini juga ada panel kontrol kontrol disini menggunakan PLC atau programmable logic control yang bertugas membaca sensor pressure digital dan memberikan output sinyal yang ditujukan kepada setiap inverter teruangan PLC terletak di dalam panel kontrol sebelah panel inverter di dalam ruang utilitas bitum ICU PLC menyelesaikan output sinyal yang diberikan kepada inverter berdasarkan berapa pressure yang dibaca setiap ruangan isolasi agar pressure tetap terjaga sesuai set point yang telah kita tentukan di awal kita akan mencoba untuk membukanya jadi secara tampilan PLC seperti ini ada satu buah master dan berikutnya ada pembagian master 1 2 3 4 setiap satu master ini berfungsi untuk mengatur 5 buah VFD cara PLC ini bekerja adalah jika pressure yang dibaca berada di bawah set point maka PLC akan memberikan sinyal kepada fan untuk melakukan kecepatan penuh dan jika pressure yang dibaca sudah mendekati atau sama dengan set point maka sinyal fan akan diturunkan ini dilakukan agar negative pressure bisa terjaga dengan konstan dan juga ini dilakukan agar jika terjadi kebocoran atau hambatan lain di luar perhitungan PLC akan menekan jumlah sinyal yang akan diberikan kepada inverter sehingga kecepatan fan bertambah ini dilakukan agar negative pressure dapat terus terjaga dalam buang gedung isolasi selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan mengenai cara penggunaan display yang ada di program logic control ini pada tampilan awal akan nampak seperti ini di display bottom RS untuk masuk ke menu kita tinggal menekan tombol enter kemudian memilih pada ruangan apa yang ingin kita lihat display pengaturannya misalkan contoh sekarang kita memilih untuk di room 1 kita pilih room 1 terus kita tekan enter pada room 1 ini terlihat ada 3 parameter yang pertama adalah DPS sebesar 73 pascal yang kedua adalah set point sebesar 73 pascal dan inverter sebesar 87% sekarang berubah menjadi 92% karena ini diatur secara otomatik jadi perubahan itu terjadi secara otomatik juga yang dimaksud dengan DPS ini adalah differential pressure sensor yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai pressure yang terukur pada ruangan isolasi dengan koridor yang ditampilkan pada pressure gate kemudian set point ini adalah nilai tekanan yang kita inginkan untuk mencapai setting yang kita inginkan yaitu minus 15 hingga minus 30 pascal sedangkan inverter adalah presentasi kerja dari exhaust fan itu sendiri jadi jika disini terlihat 93% artinya exhaust fan bekerja pada presentasi 93% dari nilai maksimum putaran RPM yang ada pada exhaust fan yang kita miliki ada dua kondisi error yang mungkin terjadi pada inverter ini yang pertama adalah source circuit source circuit biasa ditandakan dengan display F 0004 kondisi source circuit ini dapat kita perbaiki dengan melihat wiring kita yang telah dilakukan apakah ada kesalahan atau tidak namun kondisi error pada source circuit ini sangat jarang terjadi atau bahkan tidak terjadi jika tidak dilakukan pemataan artikan pada wiring yang telah kita lakukan sebelumnya selanjutnya kondisi error yang kedua biasa ditandakan dengan kondisi under voltage under voltage dengan kondisi F 0006 nanti display akan muncul F 0006 kondisi under voltage ini bisa terjadi jika inverter kehilangan tegangan biasanya terjadi pada saat MCB misalkan turun atau terjadi pemadaman untuk menangani kondisi ini dapat kita lakukan dengan dua cara cara yang paling gampang adalah kita ke panel PPICU saja di panel PPICU kemudian disini kita lihat ada delapan buah MCB untuk panel inverter dan pan ke delapan MCB ini kita turunkan saja kita turunkan mungkin sekitar 10 detik kita turunkan kemudian kita naikkan kembali ke atas maka secara otomatis sistem pada VLC dan inverter akan mereset kembali sesuai dengan setting yang sudah terapkan di awal cara yang pertama kemudian cara yang kedua mungkin agak susah sedikit yaitu mereset masing-masing inverter jadi ketika terjadi undervoltage dengan kode F 0006 tadi kita tinggal mereset setiap inverter satu per satu kita reset sebanyak 20 inverter sekian penjelasan mengenai sistem kata udara gedung instalasi rumah sakit ini terima kasih terima kasih